Halo guys, kembali lagi bersama gue si Gamer School Dan di video kali ini gue bakal lanjutin lagi untuk gameplay parallel realm Nah disini gue bakal bahas untuk update-an event terbaru dari gabungan server guys ya Dan juga nanti gue bakal bahas perubahannya apa aja yang ada disini Dan sebenernya gue pengen bahasnya itu kemarin malam Cuman kalau misalnya gue bahas dulu takutnya nanti ada beberapa yang mungkin kelewatan ketika gue bahas Jadi gue baru bahas sekarang guys ya Seperti biasa, kalau misalnya udah maintenance pasti gue coba cek untuk setiap fiturnya Apakah ada yang dirubah atau mungkin gimana banget intinya ada yang berbeda gak? Gue pengen coba cek ya, jadi seperti itu Untuk masalah ranking ataupun kalian battle di arena ataupun di cross server itu udah pasti dirubah Tapi yang bikin janggalnya untuk guildnya coy ya Biasanya ketika gue main gameplay yang tipe idol ya Yang udah pernah gue mainin Guildnya itu tetap misah Jadi gak gabung jadi satu Nah gue penasaran di gameplay yang satu ini untuk guildnya Apakah kalau misalnya sudah di margin server Jadi satu atau memang masing-masing gitu ya Kalau masing-masing itu ya sama aja Boong guys, itu bukan margin server kalau menurut gue ya Ada guys, soalnya gue udah pernah main gameplay ideal Cuman bukan gameplay yang satu ini ya, gameplay sebelah Oke, kita bakal coba masuk dulu di fitur guild Dan kita bakal coba masuk di fitur hacky Ya, disini gue udah masuk di level 4 Dan kita bakal coba ceknya itu di fin guild Dan pas gue coba cek disini ada PSG Ada you know Ya, untuk you know ini kalau gak salah di server gue Oke, ada the valen ini baru kelihatan mungkin di server yang udah di merge juga ya Untuk F2P kalau gak salah masuknya di server gue juga sih 32 ya Untuk gabungan servernya gue lupa ya Tapi intinya udah pernah gue bahas di video gue sebelumnya Kalian tinggal coba cek aja Dan sebelum itu thank you banget yang udah komen Thank you banget yang udah bantu support di channel Gamer School Ya, terima kasih banyak buat temen-temen yang udah bantu dukungnya Dan kemarin ada yang komen ke gue Bang, kapan bang untuk server 150 itu di merge Gue kurang tau guys ya Intinya, seperti yang gue bahas Kalian cek aja di DC ataupun Discord Ya, ataupun kalian masuk aja di akun FB Fanspec-nya Itu ada informasi mengenai merge server Buat besok guys ya Ataupun selanjutnya Itu kalau misalnya di server kalian udah mulai sepi banget Dan jujur aja guys ya Di server gue itu udah mulai sepi banget Jadi yang aktif itu hanya 2 guild Guild dari tetangga gue dan gue doang guys ya Dan yang paling hebatnya Di guild gue ini yang aktif cuma gue doang coy Sisanya itu kayak udah 23 hari gak aktif 7 hari gak aktif guys ya Event-nya banyak banget Dan rencana gue pengen coba pindah ya Tapi pindahnya ke siapa nih Apakah dari kalian ada yang mungkin Margenya itu gabung sama server gue? Kalau misalnya ada silahkan komen di kolom komentar guys ya Seperti biasa Oke, jadi itu untuk perubahannya Jadi guildnya itu tetap jadi satu Walaupun ini beda server guys ya Karena sudah di merge Otomatis langsung menyambung ya Kalian tinggal masuk aja Ataupun kalian mau pindah guild juga gak apa-apa Oke Dan untuk ranking udah pasti dirubah lagi Nah, pas gue coba cek di individual ranking Ternyata gue udah masuk di 20 besaran Guys ya tuh 21 rankingnya Yang tadinya itu di peringkat 8 atau gak 7 Sekarang langsung merosot ke bawah Karena ketemunya itu bener-bener luar biasa banget Battle power-nya guys ya Yang paling tinggi tetap to be name Oh, keren banget Ya, ada di server gue guys ya Dengan BP-nya itu 18 jutaan Ini juga Ya, tidak terlalu besar juga Tapi kalau menurut gue Ini udah bagus banget ya Dan kalian coba cek aja disini Ke bawah, ke bawah, ke bawah Dan kebanyakan yang BP-nya itu Sekitaran 14M Atau enggak yang sampai 13M itu Ya, yang top up-nya hanya Mengandalkan VIP doang ya Biasanya coy Tapi yang udah tembus sampai 30 jutaan Itu bener-bener top up-nya menggila banget Kalau menurut gue Kalau misalnya di server kalian itu ada ya Yang tembusnya itu 30 jutaan sampai 40 jutaan Oke Nah, itu untuk perubahannya Dan untuk event-nya Disini ada multi server event Nah, untuk event yang satu ini Buat F2P juga bisa Buat kalian yang mainnya Pai Twin juga bisa Jadi kalau Pai Twin ini Kalian harus beli item-itemnya Yang ada disini Cuman untuk beli ini Gue saranin sih Kalian harus coba cek dulu ya Untuk pembelian ya Tuh Ini untuk total belinya semakin banyak Maka itemnya semakin Banyak juga ya Yang bisa kalian dapetin Dan untuk yang F2P Kalian hanya Selesaikan aja Untuk yang ini guys ya Misi questnya Terutama buat yang multi server quest Mudah banget Kalian hanya disuruh quick action aja Sampai 20 kali ya Indiknya kalian bener-bener harus rajin Sehari itu ya minimal Bisa 10 lah guys ya Bisa 10 Dan jangan lupa kalian sering masuk ke bonti Nah, di bonti ini Kalian nyari yang legendary Karena disini yang dicari itu legendary coy Tuh, legendary Untuk yang epic kayaknya gak ada ya Dan di bawah juga ada Adson ataupun agent guys ya Buat masuk ke bintang 18 Ini kalau misalnya ada Kalian bakalan bisa dapetin item Buat yang horizon arena entry tiketnya Terus juga kalian bakalan bisa dapetin 50 fragment untuk hero nya ya Oke, lumayan Ini bisa kalian gunakan nanti Buat dapetin hero Tapi ya tergandung hoki kalian juga ya Dan disini juga ada Multi server seek in Ataupun buat kalian yang login Kalian bakalan bisa dapetin Mystic Ravening Stone Ini lumayan Jangan lupa kalian login juga Dan ambil hadiahnya Ini berguna nanti buat kalian upgrade Yang ada di Mystic Artifact ya Terutama buat yang di Raven Jangan lupa kalian selesaikan juga Ataupun kalian ambil juga Dan lumayan untuk BP nya Kalau misalnya kalian udah di upgrade-in guys ya Dan kalau misalnya kalian udah sampai 8 hari Di multi server Kalian bakalan bisa dapetin Hero ataupun agent gratis Namanya adalah Lucia Ini dapetnya cuma 1 doang ya Nggak dapetnya terlalu banyak Nggak banyak coy Oke Dan di atas juga ada multi server gift pack Ini buat kalian yang top up ya Top up di awal Dan di atas itu ada multi server goal Gue kurang tau ini maksudnya apa Gift across server Complete multi server quest to get chest Oh Jadi gue harus selesaikan quest yang ada disini Kalau misalnya gue selesaikan Nanti gue bakalan bisa dapetin item-item Yang ada di multi server goal Oke dan kalian bakalan bisa dapetin 5 star mythic chart Oh Oke mythic ya Mythic chart berarti Udah bagus sih Kau menurut gue ya Tapi gue belum tau ini Dapetnya apa Tapi ini langsung 50 coy Pregman nya Gue belum coba buka sih Apakah dari kalian ada yang udah pernah dapetin Item fragment yang Shard nya yang ini guys Barangkali ada Jangan lupa komen di kolom komentar ya Seperti biasa Oke kita bakalan coba cek lagi Untuk event selanjutnya Disini ada leveling event Oke ini untuk top up rank rush Dan rank gue hanya segini guys ya Oke disini ada rank nya juga What the hell Untuk leaderboard nya Baru ada sibuk sama belum address ya Untuk yang viken nya ini Belum ada keterangan nya sama sekali Dan disini juga ada server gift nya juga ya Seperti biasa ini top up rank gift Jadi buat kalian yang mungkin top up Kalian bakalan bisa dapetin banyak hadiah ya Itu kalo misalkan pengen top up ya Kalo misalnya pengen coy Dan event nya yang paling worth it sih Cuman multi server event sih Untuk sisanya gak ada lagi ya Oke selanjutnya gue bakal coba sparring dulu ya Gue pengen coba ketemu nih Untuk yang server-server udah digabung guys Bisa gue pengen coba cek untuk kombo gue Terutama buat yang di peringkat 23 nih Oke kita bakal coba sparring ya Walaupun BP nya lebih besar gue Soalnya ini kebanyakan pake nick dog Ini bener-bener luar biasa banget sih Kalo menurut gue ya Tapi kita bakal coba cek aja Let's go Kita bakal coba pake kombinasi seperti ini Apakah worth it atau tidak I don't know juga Let's go Kita bakal coba liat Oke Bisa di recovery lagi Mantap Gue pengen coba sparring ya Dengan BP nya Perbedaannya berarti 1M Kadang gue kalah guys Kadang gue kalah Nah karena dia itu ketemunya sama nick dog ya Yang bisa regen HP Dan digabungin sama Wilpansi Ya dimana gue udah pernah bahas Wilpansi kalo di comboin sama nick dog itu OP parah banget guys Dia bisa regen HP Dan ditambah lagi regen HP nya si Siapa tadi Si Wilpansi juga Itu bener-bener luar biasa banget sih Kalo menurut gue ya Oke kita bakal coba liat dulu Oke gue bakal coba skip aja Biar gak terlalu lama untuk sparringnya Karena gue juga penasaran guys ya Oke kita bakal coba liat Dan yep Gue menang Walaupun perbedaannya cuman Berapa ini guys ya 600 ya Bukan 700 ya Emang kalo perbedaannya 700 itu bisa guys Kalo perbedaannya 700 ya Bisa Bisa kalian counter lah Ibaratnya buat CP yang mungkin sekitaran 11 jutaan Dengan combo hero seadanya Oke kita bakal coba pake seperti ini Dan si Wilpansi nya Gue bakal coba Taro dimana ini Aduh Grogi gue guys Yaudah Seperti ini aja guys ya Let's go Kita bakal coba Dan gue bakal coba ganti deh Yang HP Kalo yang HP gimana sih Kalo misalnya gue pake kayak gini Let's go ya Uji coba guys Uji coba Oke gue gak pake digdok sama sekali guys Ini guys Oke Menang ya Udah pasti menang sih ini Kita bakal coba skip aja Udah jelas banget Menang Kan gue bilang apa menang ya Biasanya gue kalah Kalo misalnya gue salah line up Gue kalah guys Jadi itu aja guys ya Untuk pembahasannya Gue gak bakal bahas terlalu lama Untuk perubahan Ataupun updatean yang lain Untuk mengenai yang lain Nanti gue bakal bahas di next video aja Oke semoga aja kalian suka Kalo misalnya kalian suka Jangan lupa kasih like Comment yang belum subscribe Lupa subscribe Udah video gameplay yang satu ini Kalo misalnya gue ada salah kata Ataupun yang lain Mau nama banget See you next time Sampai jumpa Bye bye Yeay